Halo apa kabar ekan-ekan ini ada blender Philips tipenya seperti ini Oke ini dengan keluhan muternya cuma pelan dan juga mesinnya cepat panas nah ini kalau dinyalakan seperti ini ini muternya pelan terus kelihatan apinya keluar besar bagian pinggir-pinggir arang atau karbonnya itu ini menandakan ada yang short atau konslet kalau muternya pelan dan juga apinya besar seperti ini Oke ini kelihatan sekali apinya besar ini kemungkinan shortnya ada di bagian armaturnya atau bagian angkernya dan juga di sebelah sini agak aus sedikit di bagian atas ini busingnya Oke rekan-rekan ini dinyalakan sebentar saja ininya langsung panas stator dan ininya panas Oke untuk langkah pertama akan saya gulung bagian statornya dulu bagian angkernya ini kita bersihkan dulu terus kita gulung Oke rekan-rekan ini sudah selesai saya bersihkan yang kawat lamanya nih ini lumayan susah membersihkannya karena kencang sekali bagian serlaknya Oke sekarang kita akan memulai menggulungnya saya tidak pernah memakai skema saya cuma memakai bawaan asli lilitanya Oke saya malah bingung kalau ada skemanya jadi saya samakan seperti asli lilitanya oke sudah paham Oke untuk jumlah lubangnya sendiri ini ada dua belas satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas dua belas Oke ada dua belas lubang Nah kalau yang dibawah dua belas lubang yang diatas jaraknya kecil-kecil seperti ini berarti yang diatas ini jumlahnya dua puluh empat lubang beda jumlah ya rekan-rekan kalau disini dua belas disini dua empat nanti ngilung kita ngulungnya dua kali satu lubang dua kali disini paham jadi lubangnya masuk satu tapi kita perpindahnya ada dua seperti ini Nah nanti kita akan memakai kawat 0,25 ini ini agak besar nanti jumlahnya untuk satu lubang ini jumlahnya 60-an bisa 61 62 63 64 bisa nah setiap lubang ini berisi 62 aja kita isikan 62 dan untuk bagian atasnya ini cangkulannya berarti kita menggulungnya cuma satu cangkulan ini berisi 31 oke 31 terus kita masih di lubang yang sama jadi totalnya 62 ini memakai kawat 0,25 ini sudah saya kerik Nah untuk menentukan awalnya ini sudah saya tandai disini ada tanda ini nah ini kita mengukurnya nah ada tulisan SP disini ini kena lem disini ada tulisan SP kalau kalian lihat di bagian bawah komputatornya nah ini ada tulisan SP nah kita tarik aja dari SP ini kita ngurungnya dari sini 1 2 3 4 5 nah dari tulisan SP sebelah sini kita geser ke kanan 5 tembaga 1 2 3 4 5 saya kalau memakai skema malah bingung jadi saya samakan aslinya aja nih nah link kelima ini kita cangkulkan oke oke ini cangkulan pertama untuk awal kita menggulungnya nanti kita menggulungnya ke arahnya maju ke kanan oke jadi setelah ini kita tarik jadi ini kita luruskan aja yang ini nah ini sudah lurus sama yang pertama ini kita tarik ada berapa lubang ya kita tarik di bawahnya ini nanti lubangnya berarti kita harus muter dulu nanti turunnya di bawahnya sini sebelahnya ini sebelahnya lurusnya ini lubangnya ini kita puterkan dulu seperti ini nah turun pas di depannya ini ini titik pertama tadi turunnya di sini oke kita ngulungnya searah jarum jam seperti ini nah ini ada jeda lubang biasanya 4 1 2 3 4 di sini lubang yang kelima naiknya di sini nah seperti ini 1 2 3 4 kosongnya 4 jadi di sini nah kita akan menggulung dulu berjumlah 31 saja nanti setelah itu kita pindah depannya sini oke saya gulung dulu nah ini sudah selesai 31 sekarang kita cangkulkan depannya sini nah di sini oke oke paham nah kita turunkan di depannya ini oke no 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 ya 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 Nah, setelah turun ini kita tarik lagi Maju seperti ini Nah, kita turunkan lagi di lubang yang sama tadi Oke Seperti ini Nah, sekarang kita gulung lagi berjumlah 31 sama di lubang yang sama Oke, seperti ini Sudah paham rekan-rekan Oke, setelah nanti selesai ini 31 Kita cangkulkan lagi ke depannya ini Maju berarti Terus nanti turunnya di depannya ini Di sini Maju di depannya di sini Oke rekan-rekan, ini sudah selesai 31 Jadi sudah genap semua satu lubang ini berjumlah 62 Sekarang kita pindah ke depannya lagi Nah, di sini Ke depannya di sini Yang ini Oke, saya krik dahulu Sudah ke depannya Sekarang kita Tarik lagi muter seperti ini Kita cangkulkan di depannya sini Oke Seperti ini Nah, arahnya maju Oke Ini kita gulung seperti awal tadi Sampai selesai semua putaran Ini sudah penuh nanti kembalinya di Awal tadi Oke Saya selesaikan dahulu Karena ini lumayan agak lama Prosesnya Nah, ini sudah selesai Ini sudah komplit semua Nah, kalau kalian menggulungnya secara benar Ini akan kembali ke titik awal pertama kita menggulung tadi Nah, di sini Ini akan mendapatkan titik pertama kita menggulung tadi Nah, di sini Ini Oke Di sini Ini dapat awal pertama kita menggulung tadi Ini Ada tandanya ini Nah, ini tandanya sudah selesai semua Jadi, satu putaran sudah penuh semua Oke Seperti ini Nah, kunci untuk Bisa menggulung dengan benar Ini harus sabar dan telaten ya Karena ini menggulung seperti ini Ini biasanya Sudah capek terus ngantuk Untuk penggulungannya Nah Oke Mudah dipahami ya Paham Sekarang akan saya cangkulkan ke yang pertama ini Nah Nah, ini sudah saya putus Di sini Nah, kalau kita cek Di bagian sini Sudah komplit semua ya Dapat cangkulan semua Oke Ini sudah selesai Sekarang kita Tinggal merapi-rapikannya Terus nanti kita coba di Statornya ya Atau di mesinnya Oke Seperti itu Nah, akhirnya selesai juga ya Dekan-dekan Ini sudah saya rapi-rapikan Oke, hasilnya seperti ini Ini juga sudah saya kasih serlak Oke, kalian bisa menutupnya Ini pakai bambu atau apa Ini untuk mencegah karena Gaya sentrifugal Karena putaran Kalau tidak ada ini Ini bisa Keluar kapatnya Kalau serlannya kurang kencang Oke Ini bagian komutatornya Jangan lupa dibersihkan Oke, sekarang kita akan Rakit dulu komensinya ini Kita cek hasilnya ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Oke rekan-rekan Ini sudah selesai kita rakit Ini yang kita ganti tadi Tuh ada bambu-bambunya ini Angkernya Oke sekarang kita coba pasangkan Ini nanti harusnya motornya ke searah jarum jam ke kanan Seperti ini Kita ke speed 3 dulu Langsung ke speed 3 Biar kenceng Oke sekarang kita coba nyalakan ya Ini cabal saya nyalakan Saya pegang tang dulu Kenceng sekali Coba speed 1 Ini yang pelan Speed 2 Kalian bisa melihat perbedaannya sebelum digulung tadi Pas masih kongset Seperti ini Oke sekarang kita ke speed 3 Kenceng sekali Speed 4 Tambah kenceng Oke Sudah tidak ada apinya juga Oke Bisa dipahami rekan-rekan Perbedaan apinya disini Saya memakai sarung tangan Supaya tidak ada kebocoran arus atau apa Untuk antisipasi Oke Seperti ini Cara menggulungnya seperti itu Saya tidak pernah memakai skema Saya cuma memakai data aslinya Lilitannya ini Oke Hasilnya cukup memuaskan Tidak ada yang short Oke Nah Kenapa bisa terbakar Nah itu masalahnya karena ada kebocoran Jadi kalau kita cek disini Berkarat ini karena ini kena air dari atas Nah kalian bisa lihat disana Ini ada bekas cipratan air Ini kayak dinamo pengering mesin cuci itu Kalau bocor Pasti dinamonya langsung rusak Karena kena air Oke Nah untuk langkah antisipasinya Kalian juga bisa harus Ngecek bagian Gelasnya Ada kebocoran atau tidak Oke ini dinamo sudah normal Nah Untuk Penggulungannya seperti itu ya Kalau Mutarnya pelan terus cepat Manas dinamonya Ini berarti bagian Rautornya atau armatur yang kita gulung Sudah konslet Oke Seperti itu Oke mungkin itu Atau tutorial dari saya untuk Perbaikan blender philips HR2223 Terima kasih Kalian sudah menonton Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih